Intro Program latihan Timnas Indonesia bakal mengalami perubahan setelah kualifikasi Piala Dunia 2020 Zona Asia diundur ke tahun 2021 oleh Konfederasi Sepak Bola Asia karena alasan pandemi COVID-19 Timnas Indonesia yang berada di grup G masih menyisakan tiga pertandingan di kualifikasi Piala Dunia 2022 Sekuat Geruda bakal melawan Thailand pada 8 Oktober menghadapi Vietnam 13 Oktober dan terakhir meladani Uni Emirat Arab pada 12 November Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan mengatakan bahwa PSSI menghormati keputusan AFC dan FIFA Apalagi keputusan ini diambil AFC demi kesehatan dan keselamatan banyak orang Di sisi lain, pemain berdara campuran Indonesia Inggris Jake Brown dipanggil Sintayong untuk mengikuti seleksi pemain sekaligus pemelusatan latihan bersama Timnas Ulf 19 Hal itu diketahui melalui surat panggilan yang ditadatangani sekjen PSSI Yusni Yunus kepada klub Brown Lincoln City Dalam surat itu disebutkan PSSI meminta Brown yang merupakan pemain U17 Singkong City untuk mengikuti persiapan Timnas Indonesia U19 jelang Piala Asia U19 di Uzbekistan dan Piala Dunia U20 Kadiran Brown menambah deretan pemain berdara campurannya dipanggil pelatih Sintayong untuk memperkuat Timnas Indonesia U19 Sebelumnya, Sintayong telah memanggil pemain Ipswich Ton Ilkan Bagot